Apapun yang terjadi pada ambil itu, roh yang kewajiban untuk sabar. Berat sekali perintahnya, ya dijalani sabar kemampuannya. Tapi kalau perintahnya itu bertentang dan rahadis, maka falasam awal to'an. Kalau gak bertentangan, walaupun berat, wajib untuk ditaati, wajib itu. Dia harus sabar itu, untuk menjalani, melaksanakan perintahnya itu. Karena apa? Kalau sampai dia mencabut bayatnya, dia memisah jaman satu cengkal saja, terus dia mati, maka matinya termasuk jahiliah. Maksud ke dalam rata. Man barang siapa roha melihat siapa orang. Min amirihi dari amirinya orang. Melihat dari amirinya, syai'an pada sesuatu. Yak rohuhu yang benci saboman, benci saboman, hu pada syai'an. Benci saboman, hu pada syai'an. Jadi barang siapa melihat amirnya dari, melihat sesuatu dari amirnya, dia tidak senang. Apa yang amir lakukan itu, gak sesuai dengan aturan. Atau mungkin amirnya itu kejam. Semenang-menang misalnya. Petunjuk Nabi, Soalnya segera di dalam sabar siapa orang. Alik atas, amir. Yosabaro. Amirnya mau ditaati saja. Tapi, petunjuknya itu, Ijit nasihatnya itu sangat memberatkan kepada rohiyahnya. Jadi semua keinginan amirnya harus ditaati. Ditaat. Tapi, Bajit nasihatnya itu memberatkan kepada rohiyahnya. Kalau itu terjadi, Kata Nabi, Faliyah swir, Indah lah sabar siapa orang. Sabaro. Faliyah na'u, maka sesungguhnya kelakuan. Laisa tidak ada. Sobah hatun seseorang. Yufariku memisai siapa orang. Al-jama'ata pada jama' Shibra merasatu jengkal. Yang sakilan. Yang tidak terlalu banyaklah. Faya mutu, maka mati siapa orang. Illah kecuali matang. Mati siapa orang. Ini datang dengan mati. Jaya liatan yang jaya liat. Apapun yang terjadi pada amirnya itu. Rokiyah kewajiban untuk sabar. Berat sekali. Perintahnya. Ya, dijalani sabar kemampuannya. Tapi kalau perintahnya itu. Bertentang dengan rahatis. Maka falasamawalah to'an. Kalau tidak bertentangan, walaupun berat, wajib untuk ditaati. Wajib itu. Dia harus sabar itu. Untuk menjalani, melaksanakan perintahnya itu. Karena apa? Kalau sampai dia mencabut bayatnya, dia memisah jaman satu cengkal saja. Terus dia mati. Maka matinya termasuk jahiliah. Masuk ke dalam? Maka mati. Maka mati. Orang taat itu mulia, saudara. Kalau diperintah oleh amirnya, istilah mas Tatokna itu ya dicoba dulu. Kalau tidak kuat, baru mengatakan mas Tatokna. Belum dicoba, sudah mengatakan tidak kuat. Ada hitam besar sekali itu. Dari amirnya perintah, eh tolong pindahkan itu. Itu pindahkan. Besar hitam-hitam itu. Wah, Pak Amir gimana namanya semenamanya yang memberatkan ini? Masuk berat itu, masuk rungan, masuk rungan, masuk rungan itu gimana ini? Yaudah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Cari mau balik yang kurus gitu. Ayo balik, masalahnya. Pindah itu, coba dulu. Ternyata apa? Pindah itu, ringan sekali. Dibuka, isinya perempuan cantik sekali. Kata Pak Yahya, itu untuk orang yang taat. Yang gede tadi itu. Kalau tahu itu, saya sudah ketinggalan. Dia tidak taat soalnya. Saya yang taat, coba dulu. Dia dapat anaknya Pak Yahya yang cantik itu. Hasilnya orang taat gitu. Dicoba dulu, jangan mengatakan berat sebelum mencoba. Jadi, barang siapa tahu sesuatu dari ambilnya yang dia tidak suka. Perintahnya berat, menang sendiri misalnya. Sabar itu, ya tak acapkan kemampuan itu. Jadi, sebabnya gara-gara itu, adanya dia keluar dari Jamal. Ada loh. Orang itu keluar dari Jamal gara-gara apa? Dia hutang, gak dipinjemi. Akhirnya keluar dari Jamal. Kenapa kamu? Gimana aku hutang, gak dikasih. Gara-gara hutang ya. Berarti ini keluar dari Jamal. Atau mungkin ambilnya itu, omongnya kasar misalnya. Keras. Orang jauh sakit hati, akhirnya pilih keluar dari Jamal. Gak boleh. Tetap sabar. Nah, sekarang ini Bapak Amir jentiannya itu agar Amir yang di pusat, di daerah, desa, kelompok, ini supaya berbicara yang baik, baik, madu, ngeramut Jamal dengan cara roving, wawas, air dengan kelompok air itu. Peduli dengan Jamalnya, perhatian kepada Jamalnya. Sekarang itu ijitiannya. Kalau ternyata ada sampai memberat seperti itu. Dari keimaman, biasanya itu kalau Jamal udah kuat, berat sekali itu. Eh, timbangani kurubani wawang oke, Amirnya itu di, diganti dengan yang. Nah, jadi, iai daerahnya diturunkan, diganti daerah yang lain yang bisa memimpin Jamal dengan seju, dengan adil roving musim, Arief. Jamal biar lancar. Mendingan. Karena berat di sini, pilih sabar ke tempat lain, masih sabar. Tapi kadang ada, karena nggak cocok dengan Amirnya ini, karena keras. Akhirnya, pilih keluar dari Jamal. Berarti, termasuk melarikan. Orang jadi lari dari dia. Kalau Nabi kan petunjuknya, Ya silu wala, Tua silu, buatlah. Udah. Jangan dibuat. Sulit. Wabashilu wala, Tuna firu. Buatlah, susah menyenangkan. Jangan membuat mereka itu pada lari. Terima kasih.